There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are Hi, aku Arya Irham, thanks for watching my video, don't forget to like, subscribe, and share ya Hai tetangga online, apa kabar? Selamat tahun baru ya semuanya Video kali ini adalah oleh-oleh liburan aku ke Bali bulan lalu, aku mau ajak kalian vila tour ke vila kita di Ubud Vila cantik non-aesthetic dengan view persawahan, fasilitasnya lengkap dan makanannya enak Yang mana ratenya juga murah banget, kita dapet rate di Rp650.000 per malam Pasti penasaran kan nama vilanya apa dan dimana? Jadi aku stay di The Mega Nanda Villa Ubud Bali Anyway, sebelumnya aku disclaimer dulu, aku tidak di endorse sama sekali, semua bayar sendiri, no discount at all Tapi karena aku sesuka itu sama vila ini, so aku akan share ke kalian Vila ini gak besar, tapi homey banget, rasanya kayak di rumah sendiri, bikin aku gak pengen pulang Vila ini cocok banget buat temen-temen yang mau honeymoon atau babymoon Setiap vila punya private pool dengan view sawah yang indah banget, tapi bawa keluarga kayak kita juga gak masalah sih Desain interiornya industrial, modern, dan natural Tempat tidurnya comfy dan luas Fasilitasnya juga lengkap, ada rak baju, kulkas mini, TV, AC, dan sepasang kursi untuk makan dan lain-lain Uniknya, di setiap kamar ada alat gym dan hanging chair Jadi walaupun vila ini bikin kita mager seharian, tapi tetap diingetin buat olahraga dan bisa di dalam kamar Oke, yuk sekarang kita lihat kamar mandinya ya Kamar mandinya juga gak kalah romantis loh Dengan batap besar yang bisa digunakan untuk berendam dua orang Memang villa ini tuh diciptakan untuk couple ya Untuk honeymooners atau babymooners kayak gitu Tapi buat kalian yang mau quick bath, gak mau repot-repot, atau lagi gak mau berendam It's okay, karena tetap ada shower dan ukurannya juga tetap nyaman Part yang paling aku suka adalah wastafel dengan cermin yang gede banget Desain kamar mandinya bali banget sih, dengan atap kaca dan cahaya ilahi Tapi tetap aman karena gak ada atap yang terbuka So no worries Anyway, kita stay disini 3 hari 2 malam Dan jujur gak pengen pulang karena senyaman itu Penataan cermin besar di atas tempat tidur juga ikonik banget Jadi center point, plus ada lighting di belakangnya Dan kursi malas di pinggir kolam renang ini best banget sih Yang bikin kita super mager all the day Bener-bener lupa sama hektiknya dunia I love this place, view sawah, suara air, jangka Kerik burung udara yang sejuk, so peacefully And I highly highly recommended buat kalian yang sibuk banget hari-harinya Kalian harus kabur kesini Liat deh, anak-anak aku aja enjoy banget kan So, buat teman-teman yang berencana liburan ke Bali Atau mau honeymoon dan mau stay di Ubud Dengan five pedesaan yang nyaman kayak gini Aku taruh akunnya di description box ya Semoga bermanfaat Hai, gimana? Udah nonton kan room tour villa aku selama di Ubud, Bali Ya, villa ini memang estetik banget But feels like home Karena bener-bener homey dan tinggal beberapa hari di tengah persawahan Dengan suasana pedesaan yang bikin kita tuh bener-bener rasa relaxing Healing Bikin kita melupakan semua kesibukan kita di bukota Anyway, banyak banget pertanyaan dari teman-teman di Instagram Yang nanya, aku tuh liburan cukup lama di Bali Tapi Alhamdulillahnya kulit wajah aku tuh gak gosong sama sekali Dan tetap glowing Gak ada jerawat Even tuh airnya tuh beda banget ya Dari di Jakarta Karena pasti air Bali tuh kan deket sama laut ya Yang membuat kulit kita tuh lebih cenderung kering Karena ke rambut aja tuh kering Harusnya ke wajah Ke kulit wajah itu bisa kering, bersisik Alhamdulillah gak terjadi sama aku Kulit aku tetap sehat Dan gak ada masalah sama sekali Gak ada jerawat, gak gosong juga Tone kulit aku tetap seperti Pada waktu berangkat Nah, tentunya kalo traveling Aku tuh menghindari banget Bawa banyak banget skincare Karena itu merepotkan ya Apalagi aku gak bawa neni Dan cuman berdua sama suamiku Dan bawa dua orang anak Jadi menurut aku, aku harus sering kes mungkin That's why aku hanya membawa skincare Skincare yang juara Dan salah satunya adalah Skincare ini adalah all in one All you need Apa yang kamu inginkan dari sebuah skincare tuh Dia bener-bener whole package-nya tuh Sangat bermanfaat Dan juara banget Untuk dipakai pada saat traveling Nah, penasaran kan? Skincare juara ini udah aku pake Hampir satu bulan Karena aku liat banyak banget Beauty vlogger Yang pake skincare ini Aku penasaran Dan ternyata Bener-bener berhasil So today Aku mau sharing ke kalian Apa sih skincare itu Keep on watching Seneng banget deh Liat kulit kita sehat Jadi aku pake Aura Bright Glutation Vitamin C Serum Buat yang belum tau Serum ini adalah produk skincare terlaris Nomor satu di Shopee loh Aku kekeh banget ngeracunin kalian Karena kalian bisa liat sendiri Hasil nyatanya di kulit aku Aku suka banget sama serum ini Karena teksturnya ringan banget Seperti air Jadi mudah menyerap di kulit Gak lengket sama sekali Karena water base Dan no fragrance Jadi gak ada bau-bau aneh di serum ini Kulitku jadi makin sehat Selama memakai serum ini Manfaat serum ini juga banyak banget Mencerahkan dan melembabkan wajah Memudarkan bekas jerawat Meratakan tekstur dan warna kulit wajah Mengontrol minyak berlebih Membersihkan komedo Mengecilkan pori-pori Memudarkan flek hitam Kerutan dan garis halus Serta mengangkat sel kulit mati Dan meregenerasi Sehingga wajah jadi lebih cerah Ingrediencenya alhamdulillah aman Sudah BPOM dan halal No mercury, hidroquinone atau si jenisnya Jadi nyaman di wajah Dan formulanya ringan Gak bikin ketergantungan Kemasan botol Di desain berwarna biru Karena salah satu kandungan dalam serum ini Ada ascorbic acid atau vitamin C Yang bisa kena dampak oksidasi Karena sinar matahari So buat semua teman-teman yang mau beli Aura Bright Glutathione Vitamin C Serum Linknya udah aku taruh di description box aku Tinggal klik aja ya Semoga kalian cocok juga sama serumnya kayak aku Sekarang aku mau mandi dulu ya Nah aktivitas kita selama di villa Walaupun hujan Kita gak akan bete Karena kita bisa main table football Yang ada di restoran Liat deh aku menang Jujur kita menikmati banget Jalan kaki di pagi dan sore hari Di desa ini Karena semua penduduknya tuh ramah banget Setiap ketemu pastinya pak Dan liat deh kalian gak akan dapet pemandangan Kayak gini di Jakarta Oh my god Buat aku dan suami yang kerja terus-menerus Beberapa tahun terakhir Liburan kali ini bener-bener healing banget Dan nge-recharge energi kita Anak-anak juga happy and feel free Pokoknya liburan yang gak akan bisa kalian dapetin Even stay di hotel yang paling mewah sekalipun Tentunya ini juga quality time Untuk anak dan orang tua So gimana Siapa yang setelah nonton video ini Jadi pengen liburan juga ke ubud Sekian dulu sepenggal cerita dari Bali kali ini Dan masih banyak cerita liburan lainnya Yang akan aku share Thank you so much for watching my video Don't forget to like, subscribe And share this video sebanyak-banyaknya And always stay safe, stay healthy And stay happy everyone